Tempat ini memiliki suhu tertinggi dan jadi tempat terpanas di bumi. Pada 10 Juli 1913, suhu di tempat ini mencapai 56,7 derajat Celcius. Pantesan aja tempat ini disebut Death Valley. Tempat ini juga titik terendah di seluruh Amerika Utara. Lokasi tepatnya adalah 86 meter di bawah permukaan laut. Waktu pertama kali datang ke sini, kamu mungkin mikir kamu tiba-tiba dikelilingi es. Tapi apa yang kamu lihat di sana itu benar-benar air beku? Jangan tertipu, itu sebenarnya garam. Waktu air hujan menyatu dengan mineral, lapisan luar batu di sekitar wilayah itu menjadi larut. Waktu airnya menguap, hanya garam yang tersisa. Kalau kamu suka air, Death Valley nggak cocok buat kamu karena jarang banget turun hujan. Saking jarangnya, rata-rata wilayah ini mendapat presipitasi kurang dari 5 cm per tahun. Makanya, Death Valley jadi tempat paling kering. Bukan cuma di Amerika Serikat, tapi di seluruh Amerika Utara. Tahun 1929 dan 1953, di tempat ini nggak turun hujan sama sekali selama setahun. Tempat aneh ini bahkan jadi makin mencolok begitu kamu melihat gumuk pasirnya. Gumuk itu cuma secuil dari Death Valley. Tapi tetap aja jadi pemandangan paling mengesankan karena ada yang tingginya lebih dari 207 meter. Kalau berhasil naik ke puncak gumuk pasir itu, kamu cukup beruntung buat mengalami salah satu hal teraneh di gurun. Pasir bernyanyi, tapi kok bisa gitu? Emang benar pasirnya bisa nyanyi atau ada alasan lain? Jawaban singkatnya, kita belum benar-benar memahami fenomena ini. Tapi ada satu penjelasan yang menyatakan bahwa pasir yang turun dari gumuk menghasilkan suara karena saling bergesekan. Kalau didengarkan, suaranya mirip pesawat yang terbang di kejauhan. Death Valley adalah salah satu dari sedikit tempat di bumi dengan pasir yang bersuara kencang sampai bisa kita dengar. Tempat lainnya adalah Guru Namib di Afrika atau Barking Sands of Hawaii. Kalau kamu pikir peristiwa itu udah paling aneh di tempat ini, dengar baik-baik. Beberapa batu di sini seperti bisa bergerak sendiri. Ah, mungkin karena disenggol binatang. Maksudnya, Death Valley adalah habitat roadrunner yang terkenal. Burung kecil yang tingginya kurang dari 60 cm dan berat badannya setengah kilogram ini adalah salah satu dari sedikit hewan yang tinggal di sini. Burung ini sudah menyesuaikan suhu tubuhnya agar bisa bertahan hidup di panas ekstrim pada siang hari. Tapi mungkin pelakunya bukan roadrunner. Soalnya burung ini terlalu kecil buat memberikan dampak sebesar itu. Lagi pula, kayaknya nggak ada yang mendorong batu ini. Soalnya, jejak yang ditinggalkannya terlalu jelas. Kalau gitu, mungkin pelakunya angin? Penjelasan ini juga nggak cocok karena beberapa batu ini besar banget sehingga mustahil bisa tertiup angin. Berat batu ini bisa mencapai 318 kg, tapi mampu bergerak sejauh 457 meter. Kalau begitu, mungkin komposisi batu ini yang membantunya bergerak kapanpun mereka mau? Apa batu ini terbuat dari bahan khusus? Sintis sama kecewanya seperti kamu sekarang waktu meriset teori ini. Nggak ada yang unik mengenai komposisi batu ini. Batu ini cuma batu biasa yang sebagian besar kandungannya adalah dolomit dan granit. Dulunya, batu-batu ini adalah bagian dari tebing dan singkapan di sana yang kemudian jatuh. Ngomong-ngomong, sejak ditemukan pada awal tahun 1900-an, pergerakan batu ini sudah bikin peneliti penasaran. Menariknya lagi, lintasan batu ini berbeda-beda sesuai bentuk batunya. Batu dengan permukaan kasar bergerak lurus, tapi batu dengan bagian bawah halus sepertinya bergerak nggak menentu. Peneliti mencoba mencari tahu pergerakan beberapa batu dan bagaimana batu-batu itu membentuk jejak yang berbeda-beda. Misalnya, dengan mengamati lokasi itu dengan dibantu kamera video. Mereka juga bikin stasiun meteorologi khusus di sana dan bahkan memasang GPS pada beberapa batu ini. Ada satu pertanyaan lagi. Kenapa beberapa batu ini bergerak bersama? Terlepas dari bentuk dan ukurannya, beberapa batu tampaknya meninggalkan jejak paralel. Kelihatannya, batu-batu ini bergerak ke arah yang sama, melakukan belokan dan tikungan yang sama saat bergerak. Batu ini nggak akan pergi ke pesta yang sama, kan? Nah, tahun 2014, saintis akhirnya berhasil merekam pergerakan batu-batu ini. Sebelum itu, nggak ada yang pernah melihat batu ini bergerak. Orang-orang cuma tertarik sama misteri tanda yang ditinggalkan batu ini. Dengan bantuan fotografi timelapse, artinya memfoto frame yang sama selama beberapa waktu, lalu memutarnya kembali seperti film. Saintis akhirnya tahu penyebab batu-batu ini bergerak. Jadi gimana? Apa benar ada hubungannya dengan hewan atau angin? Atau kekuatan misterius yang mendorong batu ini di tempat kosong itu? Jawabannya nggak sesimpel yang kamu bayangkan. Penyebabnya adalah kombinasi curah hujan, perubahan suhu yang cepat, dan sedikit angin. Sederhananya, waktu hujan turun di vale, tempat itu kadang membeku. Dan seluruh vale mulai terlihat seperti gelanggang seluncur es raksasa. Beberapa batu ini terjebak di es itu juga. Begitu suhunya naik dan esnya mencair, bagian dari lapisan es itu mulai bergerak pelan dan menyaret batu-batu ini. Makanya, batu ini bergerak dan meninggalkan jejak itu. Karena permukaan di bawah batu semakin berlumpur gara-gara hujan, batu ini semakin gampang bergerak bersama lapisan es itu. Begitu es mencair, airnya akan menguap dan nggak meninggalkan petunjuk atas kejadian itu. Jejak yang ditinggalkan batu ini menjadi padat karena panas matahari, dan bikin batu ini kelihatan seperti bergerak sendiri. Yang membuat saintis kesulitan memecahkan misteri ini adalah karena lapisan es yang membantu batu ini bergerak tipis banget. Lapisan es ini harus cukup besar menutupi seluruh permukaan, tapi cukup tipis agar menguap cepat dan nggak meninggalkan tanda kalau sebelumnya ada di sana. Ngomong-ngomong, nama gurun ini emang berarti lembah kematian, tapi ada banyak makhluk yang berkeliaran di tempat ini, ikan juga ada. Kok bisa ada ikan di gurun? Emang aneh sih, tapi ada enam spesies ikan yang bisa bertahan di sana, meskipun airnya asin dan kondisinya ekstrim. Salah satu spesies ikan itu adalah Devil's Hole Pupfish. Ikan ini cuma hidup di sana, di air yang suhunya bisa mencapai 34 derajat Celcius. Karena suhu dan konsentrasi oksigen di sana, nggak ada lagi spesies ikan yang bisa bertahan. Tapi nggak cuma ikan, ada cukup banyak hewan di gurun ini. Tempat ini adalah habitat lebih dari 50 spesies mamalia dan bahkan beberapa jenis reptil. Kamu bakal nemu hewan kayak koyote, rubahkit, bobcat, dan singa gunung. Kamu juga bisa nemu hewan-hewan kecil di sini, misalnya kelinci, tupai, kelelawar, kura-kura, dan tikus. Beberapa hewan yang hidup di sini harus beradaptasi dengan kondisi ekstrim dan bikin solusi kreatif. Misalnya Jack Rabbit. Hewan ini menggunakan telinga besarnya buat membantunya tetap sejuk saat cuaca panas menyengat. Tikus kanguru juga punya trik rahasia yang unik. Mereka bisa bertahan tanpa air sama sekali. Gimana caranya? Mereka bisa dapat air yang diperlukan dari makanan yang mereka makan. Makhluk lain seperti kura-kura menggunakan hibernasi. Selama 9 bulan setiap tahun, mereka beristirahat buat melindungi diri dari kondisi gurun yang ekstrim. Hah, gravitasi. Kamu kejam dan sebagainya. Itu yang kupikirkan saat tersandung batu dan jatuh tengkurap. Tentu saja aku tidak ceroboh. Intinya, gravitasi itu konstan, kan? Sesuatu tak tergoyahkan yang selalu bisa kita andalkan di dunia yang terus berubah ini. Tidak seperti, kamu taulah, cinta. Aku merasa romantis, maaf. Tapi bagaimana kalau aku bilang bahwa itu tidak sejujur dan sepolos yang kamu kira? Ada tempat di planet kita yang gravitasinya menggila. Itu sebabnya kamu klik di sini. Jadi, lihatlah. Bukit Magnet di Leh, India Ada bentangan jalan di India yang menarik turis dari seluruh dunia. Dari pemandangan sekitarnya, memang tidak ada yang berbeda. Kamu bisa dengan mudah melewatinya tanpa menyadarinya, jika bukan untuk satu hal yang sangat aneh dan agak menyeramkan. Kalau kamu menghentikan mobil di Bukit Magnet saat menaiki bukit dan memasukkannya ke gigi netral, mobil akan mulai naik ke atas. Pada akhirnya, mencapai kecepatan sampai 20 km per jam. Konon, ada semacam gaya magnet yang menarik mobil ke atas bukit, sesuai dengan namanya. Selain itu, ketinggian pesawat pun dikatakan naik di atas tempat ini. Namun, orang skeptis memiliki penjelasan lain. Letak tanahnya menciptakan ilusi naik, padahal sebenarnya kamu sedang menuruni bukit, dan sebaliknya. Apapun kebenarannya, aku ingin melihatnya sendiri. Kamu mau? Tulis di kolom komentar. Hutan Bengkok, Polandia Dekat desa Nove Carnovo, ada sebuah hutan. Di kedalamannya, kamu bisa menemukan pohon pinus yang terlihat aneh. Ditanam pada tahun 1930-an, ada 400 pohon yang bengkok tajam ke arah utara hampir di bagian akar, lalu tumbuh ke atas dalam bentuk setengah lingkaran. Meskipun ilmuwan memiliki teori berbeda tentang pertumbuhan aneh pepohonan itu, tidak ada yang bisa mengatakan pasti apa yang membuat pepohonan itu terlihat seperti itu. Ada yang bilang manusia pelakunya, yang lain percaya anomali gravitasi mendorong pepohonan ini. Namun, masalah dengan versi ini adalah, itu pasti sudah bertahun-tahun ada di sana, tapi hanya memengaruhi pepohonan. Masih belum ada penjelasan pasti soal itu. Jadi, entahlah. Air Terjun, Kepulauan Vero Pernah dengan air terjun bergerak terbalik? Kamu bisa melihat air terjun itu di Kepulauan Vero setengah jalan dari Islandia ke Skotlandia. Tapi jika kamu berharap aku menceritakan kisah yang sulit dipercaya tentang kekuatan misterius yang mendorong air ke atas, Maaf, nggak ada hal seperti itu. Namun, kebenarannya cukup mencengangkan. Angin di tempat ini sangat kuat, sampai mengangkat air dan melemparnya kembali ke atas. Kurasa angin seperti ini yang membuat Mary Poppins terbang dengan payungnya. Mungkin. Faktanya, air terjun ini tidak unik. Ada beberapa tempat lain di bumi yang anginnya menciptakan ilusi anti-gravitasi. Misalnya, ada sungai Kinder di Inggris yang air terjunnya terus menghadapi angin. Anginnya sangat kuat, sampai setengah air di air terjun tampak hanya terbang tanpa pernah menyentuh dasar sungai. Bendungan Hoover di Nevada, Amerika Serikat Jika kamu pernah naik ke atas bendungan yang tingginya kira-kira 221 meter, kamu bisa mencoba trik kecil. Ambil botol air dan tuangkan di atas tepiannya. Kamu akan melihat airnya mengalir ke atas, bukan tumpah ke bawah. Sekali lagi, ini bukan sihir atau fenomena tidak wajar. Angin di sini hanya terlalu kencang sehingga air tidak bisa jatuh, seperti yang terjadi dengan air terjun di Kepulauan Vero. Namun, di sini kelihatan lebih keren, karena kamu bisa melakukannya sendiri. Jalan Dokkai Bi, Korea Selatan Satu lagi anomali gravitasi yang berada di jalan. Warga pernah menemukan, kalau kamu menaruh kaleng atau botol kosong di jalan, benda itu akan langsung berguling ke atas bukit. Tapi tidak seperti tempat-tempat seperti ini di dunia, Jalan Dokkai Bi tidak hanya menciptakan ilusi. Saat kamu menuruni lerengnya, kamu tidak merasa seperti naik. Semuanya cukup normal. Tapi begitu kamu meletakkan benda yang bisa berguling, benda itu akan berguling ke arah berlawanan dari yang seharusnya. Pihak berwarna setempat langsung mendapat ide dan memasang pelang yang mengarahkan turis yang penasaran ke jalan misterius ini. Batu Emas Burma Kalau kamu kebetulan ada di Burma, sekarang juga disebut Myanmar, pastikan untuk mengunjungi situs terkenal ini. Sebuah batu yang dilapisi daun emas berada di tepi tebing dan sebuah pagoda kecil dibangun di atasnya. Batu ini mengesankan karena hanya ditopang sedikit tepian tebing. Bahkan batu ini terlihat akan jatuh tak lama lagi. Tapi, batu ini sudah berada di sana selama berabad-abad. Selain itu, pagoda itu juga tidak dibangun baru-baru ini. Jadi, itu pemandangan yang cukup unik untuk dilihat. Batu itu seperti mengatakan, Gravitasi? Aku nggak peduli soal itu. Konon, batu itu bertahan di sana karena ditopang oleh sehelai rambut Buddha. Entahlah, tapi kamu bisa memeriksa batu itu sendiri dan melihat bahwa itu tidak ditempel pada tebing oleh sesuatu. Namun, batu ini tidak bergeser selama 2.500 tahun. Pasti ada sesuatu di sini, kan? Batu Davosco, Argentina Jika ada sesuatu yang menunjukkan, Aku melawan gravitasi, itu adalah batu Davosco. Batu seberat 300 ton ini berada di tepi tebing dan bergoyang sedikit karena angin. Orang-orang bahkan memeriksanya dengan menaruh botol kaca di bawah salah satu tepiannya. Gelas itu pecah karena gerakan batu. Sayangnya, sekarang kamu tidak bisa melihat keajaiban alam ini karena ini terjadi seabat lalu. Pada tahun 1912, batu ini tiba-tiba jatuh dari tempatnya bertengger selama ratusan tahun. Orang-orang di dekat kota Tandil sangat sedih dengan peristiwa ini. Hingga 95 tahun kemudian, pada tahun 2007, mereka memutuskan mengembalikan batu itu. Nggak benar-benar menyatukannya lagi sih. Mereka membuat replika batu itu dari plastik dan meletakkannya di tempat sama dan bahkan dalam posisi sama. Jadi, bahkan sekarang, kalau datang ke Tandil, kamu bisa melihat batu terkenal ini. Tentu saja, sekarang lebih seperti simbol karena batu ini sudah tidak goyah dan beratnya hanya 9 ton, tapi tetap langsung dikenali. Menara Setan di Wyoming, Amerika Serikat Ingat tempat ini dari film Close Encounters of the Third Kind? Kalau tidak, coba tonton deh. Tapi jangan sekarang. Tempat ini tidak membuatmu merasa seperti melihat sihir dan tidak benar-benar mengecoh gravitasi tepat di depan matamu. Kedengaran membosankan dibandingkan dengan situs lain di daftar ini, kan? Tapi fitur mencengangkan dari Menara Setan ini adalah ilmuwan tidak bisa menjelaskan bagaimana ini bisa muncul. Ini adalah formasi batu setinggi 265 meter dengan dinding yang sangat curam yang bisa dibilang vertikal. Tapi, itu bahkan bukan hal utamanya. Batuan ini muncul begitu saja di tengah-tengah dataran Wyoming yang tak memiliki batu seperti itu berkilo-kilometer. Jadi, bagaimana bisa lanskap rata seperti itu tiba-tiba melahirkan sesuatu yang sangat tinggi? Ada banyak teori, tapi belum ada jawaban. Teoriku, mungkin disinilah bumi memiliki pusat raksasa yang keluar. Ya sudah, coba teorimu apa? Oregon Vortex, Amerika Serikat Rumah misteri di Gold Hill, Oregon membuat takjub pengunjungnya dengan efek anti-gravitasi. Kamu tidak bisa berdiri tegak di sana, selalu miring ke samping dan harus memegang sesuatu agar seimbang. Bola berguling ke atas, dan ada juga sapu yang berdiri di tempat kamu menyimpannya, tidak seperti benda-benda lain di gubuk itu. Suku asli Amerika setempat menyebut tempat ini tanah terlarang, bahkan sebelum rumah itu dibangun di sana, dan mereka tidak mau mendekatinya. Namun, pemilik gubuk itu memutuskan untuk menjadikannya daya tarik dan mereka berhasil. Mereka menciptakan suasana misteri di seluruh tempat dan menyebarkan kabar tentang itu di koran, lalu di internet, dan ini dia, anomali sempurna selesai. Faktanya, ini hanya rasa ingin tahu, ilusi optis buatan manusia yang mengecoh mata dan indera lain. Teluk Hudson, Kanada Oke, kita sudah membahas tentang beberapa hal ambigu, tapi sekarang waktunya untuk membahas hal serius. Anomali Teluk Hudson. Ini mungkin satu-satunya tempat di dunia dengan gravitasi yang lebih rendah dari tempat lain di bumi. Bahkan, orang skeptis tidak bisa meremehkannya karena perbedaannya telah diukur dengan alat yang presisi. Jadi, artinya gravitasi di sini serendah di bulan? Sayangnya, atau untungnya, aku belum tahu. Perbedaannya amat kecil. Nilai tepatnya adalah 0,005% atau 1 per 200%. Kamu tidak akan bisa merasakannya meski sudah berusaha keras, tapi itu masih ada. Ilmuwan berkata, anomali ini ada karena lapisan es yang menutupi area itu sekitar 10 ribu tahun lalu. Itu sangat menekan batu sampai belum pulih benar sehingga menggeser medan gravitasi di Teluk Hudson. Namun nantinya, gravitasi akan kembali normal di area ini. Kalau begitu, aku tidak bisa melakukan moonwalk. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.